Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Leo Hari ini kita bakalan main game Eterna Evolution Jadi hari ini, bukan hari ini sih, sudah beberapa hari lagi Ada event yang Recruitment Center ini Kita bisa pilih panggilan ya teman-teman Saya pengen milih crate disini, saya belum punya crate ya Bacanya gimana ya, ada yang memanggilnya crate, tapi lebih keren sih crate ya Saya belum punya dia ya teman-teman, saya kemarin salah Saya karena nge-build si Guan Yu Guan Yu untung belum tinggi-tinggi banget kata teman-teman saya Lebih baik crate karena crate bisa dipakai dimanapun Jadi kebetulan saya sudah punya lumayan banyak ya Limited recommend card untuk hero SSS selanjutnya Gak apa-apa kita nanti kumpulin Saya punya sudah ngebuka 68 ya Jadi harus ada 80 baru bisa ngedapatin secret Jadi kita coba lihat aja Mudah-mudahan kita bisa ngedapatin di bawah 80 Dan pun saya lagi ngeburu si Genekros ini ya Genekros saya mungkin bakalan untuk nge-build si Emma Habis Emma baru saya bakalan nge-build secret Oke kita langsung buka aja ya teman-teman Kita langsung buka yang 10-10 Mudah-mudahan bisa langsung ngedapatin secret Crate ini keren ya teman-teman Wih, bu moong Waduh, udah-udah langsung buka aja Saya udah pengen banget Dapet sih pasti dapet Tapi mudah-mudahan di bawah 80 ya Supaya saya bisa nyimpan kelebihan limited recommend card Untuk event selanjutnya hero SSS yang baru Kalau gak terkumpulkan sayang Kenapa ini dapat ngeru semua Limited recommend card itu mahal Oke, karena tadi saya dikasih yang jelek Berarti ini saya bakalan dikasih yang bagus Terima kasih Saya percaya Saya bakalan ngedapetin si Krete Krete atau Krete Masa iya 20 biji biru semua Masa 20 biji biru semua Ini ada apa ini Kembali dulu Disuruh belanja Gak dikasih apa-apa Marah disuruh belanja Oke, Krete ini Gak ada cerita lagi Krete, Krete Jangan 30 biji semua ya Oke, jangan kita skip Kita rasakan roman-romannya ini ada Mudah-mudahan Krete-nya langsung dapat 2 Kalau gak, 3 10 kali pull Langsung dapat Kalau dia ada delay Ya, bukan pasti Ini bukan Aduh Kain Belum Belum Kita udah buka 30 ya teman-teman Ini yang ke 40 Ke 40 Krete Kemarin yang di lock itu saya dapetin di bawah Berapa ya Di bawah 80 loh teman-teman Masa iya sih Masa saya buka Aduh, 40 masa Cuma dapat 1 ping Ini apa ini 40 biji Limited requirement card Cuma dapet 1 cane Oh god Ini bener-bener harus saya habisin nih Nampaknya disuruh dia Tolong Eterna Evolution Kan 50 biji 50 biji Cuma dapet 1 Aduh 50 biji Cuma dapet 1 cane Cuma dapet 1 elite Ini maksudnya apa nih Ya Maksudnya apa nih Tolong jelasin ke saya E-E E-E Eternal Evolution Jangan bilang sama saya Ini biru semua Oke Ini mudah-mudahan Ini ada kredis ini Tolong Tolong Hemat Saya harus menghemat Saya menghemat Kalau ini ada kredis Saya menghemat Akhirnya Akhirnya Saya punya kredis Akhirnya Walaupun Udah deket ya Wih keren dong kredis ini Walaupun udah deket ya Dengan PT-nya ya PT-nya kan 80 Saya berarti ini ke 70 berapan ya Kali aja dapet 2 kan Berarti ke 74 nih ya Oh Mbak Oke Saya dapetin Akhirnya si kredis Ada 6 lagi Kita bisa Ngambil Genekros loh Saya udah punya 34 Gak apa-apa lah ya Kita ambil Untuk ambil Genekros ya Kalau disini Atau disini Disini aja lah Kemungkinan bisa dapetin si Emma Kredi Bisa kemungkinan lah Walaupun itu kecil banget Ya Tapi kita ngejar Genekrosnya juga Oke Gak apa-apa Saya cuma mau ngambil Genekrosnya aja ya 1 2 3 4 4 ya Harusnya 4 Udah ya Tadi Oh 2 lagi Ini sih kredis Harusnya kredis Tolong lah Saya tadi buka 60 Total 60 Berarti Cuma dapetin 2 Elite 1 Elite SS Satunya Elite Biasa Skin Eh Eh Wih Ajena Kok bisa gitu ya Wih Kok bukan kred Tapi Ajena Kok bisa begitu Kok bisa begitu Saya ngambilnya PT Berarti Ya Berarti Ya memang PT nya ini Untuk Ngedapetin Secret Tapi Tidak menutup Kemungkinan Kita untuk Ngedapetin Hero lain ya Oh Berarti Kenapa Tadi Dikasih Emma aja ya Kan saya Lebih senang Kalau dapetin Emma Tapi Gak apa-apa Saya beruntung Saya buka 6 Leckerman Card Enam ya Tadi ya Dan Jauh dari PT Saya Ngedapetin Si Azena Saya sangat Berbahagia Sangat Berbahagia Gak apa-apa Tadi saya Ngedapet Ngebuka 60 Apa Sampai selesai Saya ngomong Limited Recommend Card 60 Biji Cuma Dapat 1 Elite Biasa Sama 1 Elite SS PT Yaitu Krete Tapi Saya Dikasih Bonus Azena Wah Kita bisa Upgrade Si Azena Lagi Kita Evolusi Dulu Si Azena Baru Kita Lihat Lihat Si Krete Oke Oke Bukan Jangan Yang Ini Jangan Salah Jangan Salah Kamu Lio Salah Konsum Kamu Nanti Nangis Oh Ini Saya Belum Oke 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 Saya Banyak Bangan Ken Ken Saya Belum Upgrade Evolusi Dulu Kelompok Supaya Mereka Berevolusi Menjadi Makhluk Yang Lebih Cerdas Nah Ini Mereka Mulai Cerdas Oke Mana Bahannya Tadi Ya Mantap Mana Gak Ada Oke Kita Konsum Aja Dari Ransel Ini Kita Habisin Banyak Banget Kita Pakai Tadi Yang Tipe Human Banyak Banget Tipe Human Kan Human Kan Oke Human Gampang Banget Teman Teman Untuk Nga Upgrade Kalau Bikin Jadi Kita Gak Bakalan Terlalu Cepat Bosan Untuk Cuman Sekedar Login Terus Harus Nunggu Dia Untuk Nain Level Atau Nyari Bahannya Itu Yang Saya Suka Dari Game Ini Teman Teman Kita Gak Mesti Harus Setiap Hari Pantengin Game Ini Seperti Game Game Yang Lain Yang Saya Mainin Effort Yang Kita Keluarkan Besar Tapi Reward Yang Kita Dapetin Terlalu Gimana Ya Kalau Kita Bilang Teman 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 Yang Ada Main Game Game Lain Mungkin Bisa Merasakan Apa Hit Oke Oke Azena Azena Kita Punya Azena Yang Keren Mana Azena Saya Saya Suka Dengan Azena Teman Azena Itu Cantik Teman Teman Tapi Ini Juga Saya Suka Siapa Namanya Ravena Ravena Ini Imut Kalau Azena Ini Lebih Mature Lebih Terlihat Dewasa Terlihat Dari Lekuk 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 Dari Persenjata Nya Dia Menunjukkan Persenjata Dia Yang Lebih Matang Daripada Ravena Bukan Lekuk Lekuk Yang Lain Teman Teman Jangan Berpikiran Hal Hal Aneh Ya Oke Kita Lihat Selanjutnya Si Kretik Kretik Tadi Saya Dapetin Wah Wah Kemana Kita Kita Wariskan Dulu Dia Mana Si Kretik Kita Taruh Disini Disini Aji Oh Ini Saya Tidak Saya Taruh Padahal Slotnya Masih Banyak Banyak Pantes Si Rajor Saya Di Belakang Belakang Oke Oke Mana Si Kretik Disini Kretik 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 Oke Kita Kasih Dia Equipment Dulu Ya Dia Ini Kan Basic Demagenya By Defense Ya Teman Teman Kretik Setelah Mengumpulkan Dari Yang Ini Dulu Ya Energi Teknologinya Kretik Melompat Ke Arah Yang Ditentukan Mengayunkan Weapon Ketanah Dan Melakukan Bass Mengakibatkan Demag Sebesar 460% Defense Power Ke Semua Musuh Yang Ada Di Jona Tertentu Dia Defense Ini Ya Kan Yang Ini Juga Collide Collide Ini Kretik Setelah Mengumpul Energy Dia Akan Melakukan Serangan Collide Kepada Musuh Dan Mengakibatkan Demag Sebesar 350% Defense Power Kepada Musuh Yang Ada Di Arah Sekaligus Knockback Bisa Dorong Mundur Oke Ini Pun Sama Berarti Semuanya By Defense Jadi Kita Harus Ngebuild Defense Yang Tinggi Benar Ya Harusnya Seperti Itunya Tapi Kita Lihat Dulu Set Defense Yang Bagus Kita Dulu Set Defense Yang Mana Ini Ini Bakalan Apa Ya Ini Efek Seal Bukan Berarti Yang Gambarnya Steady Kita Lihat Defense Armor Yang Dikembangkan Oke Ini Defense Ada Lagi Defense Yang Bagus Ini Isolated Apa Oh Resistensi Jadi Dia Lebih Kebal Berarti Yang Cocok Ini Standy Standy Oke Kita Nyari Yang Status Statusnya Di Apa Substatusnya Atau Atribut Sekundernya Yang Defense Defense Sudah Gitu Kita Nyari Yang Critical Rate Kita Nyari Ada Saya Tidak Punya Kita Lihat Satu Satu Oke Yang Wipen Ada Kita Ambil Dari Guan Yu Aja Critical Rate 2,5% Defense Defense Power Bisa Naik Sampai 11,2% Oke Memakai Oke Yang Ini Ini Juga Dipakai Sama Guan Yu Maaf Ya Guan Yu Kamu Agak Tersingkirkan Sebentar Oke Celana Jangan Lupa Celananya Warna Merah Jangan Dulu Sarum Tangan Gak Ada Helm Gak Ada Sepatu Sepatu Pun Warna Merah Berarti Kita Cari Yang Critical Rate Dulu Kalau Defense Power Ini Sekunder Pasti Gak Mungkin Ada Saya Bari Ingat Gak Mungkin Ada Atribute Prime Primer Sama Sekundernya Yang Sama Ini HP Oke Kita Nyari Yang Defense Ini Dia Guan Yu Punya Guan Yu Punya Critical Rate 2,9 Dia Punya Critical Rate 8,6 Sedangkan Ini Critical Rate 5,4 Akurasi Lebih Baik Kita Ambil Critical Rate Aja Dulu Ya Karena Critical Rate Bisa Bikin Dia Lebih Pedas Dimake Dia Ya Oke Ini Apa Ya Ini Anti Critical Tidak Oke Kita Cari Yang Critical Dimake Apa Ya Bisa Runtangannya Gimana Ya Si Ruling Yang Pakai Oke Kita Pakai Aja Dulu Ruling Saya Sekarang Sudah Jarang Pakai Oke Berarti Kita Cari Set Yang Lain Yang Bisa Ngasih Critical Rate Ini Ya Critical Oke Kita Nyari Yang Critical Dimake Ya Oke Critical Rate Naik Kita Nyari Yang Critical Dimake Critical Dimake Oh Ini Critical Dimake Punya Critical Rate 2,9 Oke Kita Pakai Ken Saya Jarang Pakai Oke Yang Ini Ada Nggak Yang Defense Defense Tolong Defense Oh Tidak Ada Yang Defense Ini Atau Enggak Di Celananya Celananya Kita Lihat Ini Jelas Pasti Ada Ya Atau Disini Oh Ini Punya Critical Rate Sama Critical Dimake Critic Rate Naik 33% Ya Berarti Tinggal Kepalanya Ini Berarti Kepalanya Ini Kita Enggak Usah Cari Yang Critical Kita Fokus Ke Yang Defense Ya Mana Mana Ini Dia Defense Power Yang Percent Oke Nah Kita Dapat Dipakai Sama Mas Rani Oke Memakai Eh Ternetar Dulu Critic Rate Terlalu Banyak Kita Nyarik Yang Ini Teman Yang Steady Ini Atau Yang Dipakai Guan Yu Dipakai Guan Yu Kita Oke Krete Saya Walaupun Masih Elite Tapi Gak Apa Lah Yang Penting Saya Sudah Punya Krete Teman Teman Kalau Ada Yang Lebih Ngerti Cara Masang Equipment Yang Lebih Bagus Teman Teman Komen Yang Di Bawah Saya Takut Salah Saya Bukan Nganjur Tapi Biasanya Saya Di Game Lain Masang Artefakt Atau Equipment Seperti Itu Tapi Mungkin Di Eternal Evolution Ada Pengecualian Cara Cara Tersendiri Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Udah Nonton Sampai Akhir Saya Bersyukur Banget Saya Bisa Ngedapetin Dua SSS Elite Sekaligus Yang Diluar Ekspetasi Saya Bisa Dapetin Azena Oke Teman Teman Terima Kasih Jangan Lupa Di Subscribe Yang Udah Nonton Sampai Akhir Saya Berterima Kasih Dadah